Halo semua, back again di channel Lando de Bali dan back again di video Mobile Legends Oke di video kali ini kita akan membahas hero yang paling sulit di Mobile Legends yaitu Fanny Dan saya ingin memberi sedikit tips bagi kalian yang mau belajar Fanny Karena disini kita akan belajar cara rahasia ya bagaimana cara supaya kalian bisa dengan cepat main Fanny Yaitu ada triknya ya, ada triknya yang dimana itu saya lakukan dulu saat baru belajar untuk bermain Fanny Dan itu ternyata work ya, dan hasilnya disini ya win rate saya ya gak jelek-jelek amat ya 55,6% Ya intinya kita akan berbagi trik untuk bermain Fanny ya Yang pertama yang biasanya terjadi kendala saat kalian main Fanny itu adalah koneksi Karena kalau kalian main Fanny itu koneksi memang benar-benar harus stabil ya Gak boleh kayak merah apalagi hijau, merah, kuning gitu ya Udah kayak pelangi aja ya Gak boleh kayak gitu ya intinya harus terus hijau Ininya sinyalnya, jadi hal yang terbaik adalah kalian main di mode kayak gini ya Mode custom, jadi kalau di mode custom ini kalian bisa main Fanny tanpa delay Karena kalian bisa matiin data di mode custom ya Kalian gak usah pakai sinyal di mode custom itu berarti itu benar-benar kalian gak terpengaruh oleh sinyal Itu benar-benar lancar 100% kalau kalian main di mode custom Sedangkan kalau di klasik itu kalian masih tergantung pada sinyal kalian Yang gimana kalau sinyal kalian jelek bahkan permainan kalian gak akan maksimal juga Pada teman-teman disini untuk build Fanny gak kalah penting juga Karena kalau kalian salah build, kalian gak akan bagus main Fanny ya Karena disini build Fanny yang paling tepat adalah kalian jika baru belajar adalah Kalian harus menggunakan banyak item defense ya Supaya kalian gak terlalu cepat mati pada saat kalian ke lock musuh Disini untuk build Fanny yang saya gunakan diantaranya Yang pertama ada blota axe ini wajib karena Fanny setiap menggunakan skill Biar nambah darah ya Terus ada sepatu warrior boot ini di awal-awal kalian gunakan Dia akhir nanti kalian jual sepatunya jadi immortality Terus untuk item damage nya disini saya gunakan rose god meteor dan blade of the seven seas disini item defense lagi disini ada demon event Yang dimana dia ada 54 armor dan 900 HP dan juga yang terakhir adalah Atena shield disini kalau musuhnya magi ya Atena shield kalian gunakan Itu untuk build Gini ya Fanny yang dimana disini Kalau kalian gunakan build ini Itu otomatis kalian bakalan lebih banyak berpartisipasi di dalam war Karena Fanny gak bakalan cepat mati Kalau menggunakan build ini Ini build yang paling cocok buat kalian yang Baru belajar Karena jika kalian gunakan terlalu banyak Gini item damage Kalian hasilnya emang damage nya besar Tapi kalian bakalan gak terlalu bisa gini ya war ya Nanti kalian baru masuk war bisa langsung mati ya Itu kelemahan kalau kalian menggunakan build-build Damage besar Dan ini build emang Ini masih damage besar Yang Fanny ini memang Damagenya udah besar ya Gak usah diragukan lagi Kalau kalian bisa ngontrolnya Bukan bisa membantai ya Fanny nya ya Disini kita akan coba untuk custom ya Dan disini kalau di custom itu memang Kalau kalian matiin sinyal itu memang bisa ya Kita akan coba ntar kita matiin sinyal ya Kita dapat oke kita dapat Fanny Wah tadi kita Saya isi berapa musuh ya Dua gak salah ya Kalian pertama jangan isi terlalu banyak dulu Untuk komputernya ya Karena Supaya kalian lebih Gini ya Lebih banyak waktu buat Belajar kabelnya Biar gak terlalu cepat Nanti hancur towernya ya Jadi untuk disini kita dapatnya Musuhnya si Kagura dan Bruno Ini merupakan Kalau kalian pakai Fanny ini Salah satu hero Hero yang mudah di kill Fanny ya Gak bisa ngelock kalian Gak bisa ngelock kalian Yang terutama ya Beda kalau kalian mendapatkan Hero seperti Akai musuhnya ya Akai Tapi kalau komputer sih sama aja Gak bakal ngelock ya Tapi kalau di pertempuran aslinya Itu hero Akai Atau mungkin hero Saber Itu bakalan bisa ngelock kalian Yang pertama kalian harus Beli dulu item jungle nya Jika kalian memakai Fanny Kalian bisa Beli Nimble Blade Ataupun Delager X Tentunya kalian ambil buff Yang di atas ya Tergantung kalian mau Yang di bawah atau di atas Yang jelas Diutamakan yang di atas Kalau kalian Mau cepat jadi Karena disini XP nya lebih banyak Karena ada dua ya Habis kalian Ininya kalau kalian main Fanny sih Kalian harus rajin Rajin untuk farming Karena Fanny ini Hero yang paling cepat Buat farming juga ya Karena dia bisa Loncat kesana kemari Dengan cepat Disini Kalau kalian mau Menuju ke atas gitu kan Kalian bisa Gunakan cara seperti ini Kalian lepar kesini Kabel keduanya kesitu Jadinya Dia bakalan sampai Disini Dan disini Kita ambil dulu ini Mumpung ada Kelomang gratis ya Kita ambil dulu Kelomang nya Kita biar level 4 dulu Supaya Kalian Supaya lebih enak gitu Ada ultimate nya Kita ambil yang disini dulu Yang lainnya Dan itu Cara untuk ke atas Sedangkan cara Untuk ke bawah Dari sini tuh Kalian Diam disini ya Pastikan Pastikan Kalian lihat Di map Kalian lihat Di map Disini Gak usah Di gini juga ya Tapi kalian lihat Di map Ini talinya sudah Sampai Di batu yang tersebut Terus Kalau sudah sampai Kalian tinggal lempar Terus Kabel keduanya Lempar ke Sini Kabel keduanya Lempar ke Kelomang ini ya Jadi itu Untuk ke bawah ya Sedangkan untuk Kalau kalian Berada disini Misalnya Kalau kalian berada Disini Terlalu ya Sabar Disini Wah kita clear Ini 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 mengganggu ya Misalnya Kalian Kalau berada Disini Kalian mau Ngambil Bab yang ada Disini Kalian tinggal Lempar Kesini Kabel pertamanya Kesini Terus Kabel keduanya Ke batu Yang disini Caranya Kalian tinggal Lempar aja Kesini Terus Kalian maju Kesitu Nah Dia bakalan Sampai disini Nah Setelah Kalian disini Kalian bisa Jalan sedikit lagi Retribution Terus Kalian Pukulin Bapnya Itu untuk Cara Ngambil Bab Dari Line Bawah Jadi Sekarang Kita akan Lihat Cara Misalnya Misalnya Kalian Musuh Kalian Gitu Kan Ada Yang Lagi Ngambil Monster Gold Kelomong Kelomong Kalian Kalian Bisa Dari Belakang Sini Kalian Jangan Dari Depan Situ Karena Kalian Kelihatan Kalau Kalian Berada Disini Kalian Lewat Belakang Sini Terus Kalian Diam Disini Dan Tunggu Sampai Kelomong Itu Darahnya Sedikit Kalian Bisa Maju Dan Kalau Musuh Akai Jauh Ataupun Sebar Itu Jangan Maju Kalau Misalnya Ada Dua Salah Satu Bukan Salah Satu Tapi Kalau Dua Musuh Misalnya Ada Saber Dan Jauh Kalian Jangan Maju Kalian Pasti Mati Apalagi Kalau Ada Kai Juga Kalau Misalnya Cuma Satu Orang Saber Kalian Masih Bisa Berani Maju Kalau Kalian Ada Temen Baru Kalian Bisa Berani Maju Kalau Duduk Mereka Dua Orang Karena Kalau Mereka Dua Orang Itu Sekali Kalian Maju Seperti Ini Bisa Spam Cable Kayak Gitu Kalian Gak Akan Bisa Spam Cable Kalau Musuh Saber Ataupun Johed Disana Itu Untuk Kalau Kalian Mau Nyuri Gini Kalau Kalian Mau Nyuri Kelomang Kalian Harus Hati Hati Ke Hero Counter Kalian Disini Kita Akan Coba Empat Kabel Kesini Ke Jungle Yang Ada Di Jungle Jungle Bab Maksudnya Bab Yang Ada Di Atas Kita Empat Kabel Kalian Pertama Harus Berdiri Disini Dan Luruskan Kabel Kesitu Pas Di Pojokan Dari Tembok Yang Ini Setelah Itu Kalian Lempar Aja Kabel Ke Arah Situ Oke Jadi Itu Dia Untuk Kabel Empat Kabel Menuju Ke Gini Menuju Ke Bab Di Atas Ini Itu Kabel Nya Ini Ini Adalah Cara Kabel Ke Empat Salah Satu Yang Paling Mudah Untuk Di Pengambilan Bab Jadi Kalau Kalian Maka Itu Mungkin Itu Tidak Terlalu Sulit Untuk Dikajari Jadi Sekarang Kita Akan Belajar Untuk Tiga Kabel Di Tempat Lain Lagi Wah Ini Nganggu Aja Kita Akan Belajar Di Atas Kita Akan Lihat Disini Kita Bisa Melakukan Tiga Kabel Dimana Aja Kalau Di Atas Sini Kita Tunggu Mananya Gini Dulu Nambah Dulu Disini Kalau Kalian Berada Disini Misalnya Mau Kesini Ke Janggal Musuh Disitu Kalian Lempar Lurus Dulu Kabel Setelah Itu Kalian Lempar Kesini Terus Kesini Di Tempat Lot Batu Di Tempat Lot Satu Dua Tiga Jadinya Dia Bakalan Terlempar Kesini Paninya Kalian Bisa Cedap Videonya Kalau Kalian Ingin Lihat Slownya Gini Kabel Kabel Ketiganya Kemana Jadi Kalau Kalian Mau Ngekill Kalian Usahakan Ultinya Pas Pan itu Terbang Kayak Gitu Kalau Pan Pani Lagi Terbang Itu Baka Demingnya Bakalan Besar Dibandingkan Dengan Pani Yang Gini Ya Pani Yang Lagi Di Jalan Gini Kalau Lagi Jalan Gini Kalian Ulti Maka Demingnya Gak Akan Terlalu Besar Dan Kalian Usahakan Ultinya Itu Pas Pani Lagi Terbang Dengan Kabel 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 Jadi Kita Akan Membahas Sekarang Tiga Kabel Yang Bisa Kalian Lakukan Di Midline Di Midline Itu Sebenarnya Masih Banyak Tiga Kabel Yang Ada Di Atas Tapi Kita Akan Coba Yang Di Midline Dulu Misalnya Kalian Bisa Seperti Ini Tiga Kabel Ataupun Disini Disini Tiga Kabel Juga Bisa Dan Di Midline Nah Untuk Ini Sekarang Untuk Kabel Yang Kalian Untuk Memancing Musuh Sebenarnya Kalau Kalian Main Fun Itu Sudah Goalnya Unggul Itu Gampang Sekali Buat Ngetil Musuh Misalnya Kalian Mau Kemana Sekarang Misalnya Kalian Mau Gini Ya Mau Mancing Musuh Nah Gitu Caranya Kalian Bisa Langsung Arahkan Kabel Ketiga Ke Batu Yang Disini Di Tempat Saya Berdiri Kabel Pertama Kesini Kedua Kesini Ketiga Kesini Jadinya Dia Bakalan Balik Dan Disini Kita Akan Coba Kalau Kalian Berada Disini Misalnya Kalian Berada Disini Terus Kalian Menemper Kabel Kesini 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 Dan Kesini Maka Kalian Bakalan Menjadinya Kesitu Dan Itu Untuk Kabel Yang Ketiga Kabel Kalau Kalian Mau Kemudian Barusan Kalian Bisa Lakukan Itu Dan Tentunya Akan Bisa Arah Sebaliknya Kalau Kalian Berada Di Sebelah Sini Kalian Berada Dari Sebelah Sini Nah Seperti Itu Kan Jadinya Dia Bakalan Bisa Ke Arah Ke Depan Sini Dia Itu Tiga Kabel Untuk Yang Mau Kemudian Sekarang Kita Bakalan Membahas Tiga Kabel Lagi Yang Di Gini Yang Di Bagian Sini Atau Di Daerah Load Misalnya Kalian Mau Dari Sini Kalian Mau Ke Arah Situ Nah Kalian Bisa Lakukan Seperti Itu Dia Pakalan Jauh Sampai Ke Bawah Sini Ini Kalau Kalian Mau Diga Kabel Dari Di Sebelah Load Gitu Kan Wah Ini Kagura Sudah Sampai Situ Aja Kagura Saya Masih Bikin Tutorial Jangan Hancur Saya Dulu Ini Lagi Satu Nih Iya Malah Kesini Dia Ayo 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 Nah Mati Dia Oke Kita Akan Bahas Cara Cepat Menuju Ke Atas Sekarang Cara Cepat Menuju Ke Atas Cara Cepat Menuju Ke Atas Itu Kalian Bisa Lempar Kesini Terus Kedua Kesini Seperti Itulah Kalian Langsung Saja Dari Sini Lagi Kabel Keduanya Seperti Ini Maka Dua Kali Bahkan Sampai Di Atas Ya Kalau Kalian Paket Cara Itu Itu Salah Satu Memang Hemat Kabel Kalian Gak Usah Banyak Banyak Kabel Dari Sini Ke Midline Secaranya Seperti Ini Itu Untuk Di Yang Mau Ke Midline Misalnya Kalau Kalian Ada Musuh Di Disini Kalian Bisa Cari Dari Bawah Situ Tadi Dengan Cara Tadi Wah Udah Menang Itu Padahal Belum Belum Semua Saya Jelasin Masih Banyak Lagi Tempat Tempat Tiga Kabel Lainnya Ataupun Tempat Gini Tempat Tempat Yang Kalian Bisa Empat Kabel Mungkin Dan Tips Lainnya Bakalan Saya Buat Di Next Video Oke Mungkin Itu Saja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Klik Like Comment Subscribe Dan Nantikan Video Kita Selanjutnya Kalau Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Untuk Share Video Dan Jangan Lupa Untuk Berkomentar Di Bawah Supaya Channel Ini Lebih Rame Lagi Dan Kalian Jika Ingin Tutorial Funny Part 2 Kalian Bisa Komentar Di Selanjutnya See Bye Bye